Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, persoalan investasi di masa pandemi ini menjadi sangat krusial karena dia menjadi penyangga ekonomi kedua setelah konsumsi atau bahkan kalau ditarik-tarik dia menjadi hal yang pertama karena dengan investasi lahirlah pabrikan, lahirlah produksi yang kemudian menyerap pula tenaga kerja. Nah apa kabar investasi kita di tengah pandemi ini? Apakah target 817 triliun investasi yang digayat tahun ini bisa terrealisasi? Bagaimana caranya? Lalu ada tim khusus apa? Nah ada perbincangan menarik saya dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Nah yuk ikuti perbincangan saya dengan Bung Bahlil berikut ini. Ya waduh Bung Bahlil, waduh apa kabar ini? Saya sudah lama mengincar Bung Bahlil ini untuk wawancara ini. Nah ini tentu saja kita bicara tentang konteks antara target, realisasi, dan kondisi mutakhir. Kita menghadapi wabah pandemi. Sementara ekonomi harus terus bergerak. Ancaman resesi ada di depan mata. Lalu salah satu yang diharapkan untuk bisa menyelamatkan adalah kita tetap, investasi tetap hidup. Nah sebagai pertama, apa kabar investasi kita hari ini? Bung Bahlil. Baik, terima kasih Bang. Atas kesempatan untuk kita bisa berdiskusi ya. Kita tahu semua bahwa COVID ini telah melulantakan sistem kehidupan masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu tidak terjadi di Indonesia, tapi di hampir semua negara di dunia. Dan kalau kita melihat perkembangan bahwa ekonomi global pun sekarang tidak terlalu baik. Dan termasuk di Indonesia di kuartal ke-2 kita minus 5,3 persen. Dan saya pikir ini sebuah tantangan besar untuk bagaimana kita keluar dari kemelut ini. COVID tidak akan mungkin kita hindari, tapi COVID harus dihadapi. Tapi dengan siasat yang baik. Karena ini saya pikir ini bencana dunia menurut saya. Yang dikali dari kesehatan yang kemudian berdampak pada ekonomi. Nah, kita tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi kita sekalipun defisit 5,3 persen, 57 persen itu kan dari sektor konsumsi. Kemudian 31 persen itu dari sektor investasi. Artinya apa? Kontribusi pada dua poin ini itu mencapai hampir kurang lebih sekitar 80-90 persen. Nah, kalau kita runut lagi, kalau kita bicara tentang konsumsi, itu bicara tentang daya beli masyarakat. Dan kalau kita bicara daya beli masyarakat, kita runut lagi, itu bicara tentang kepastian pendapatan. Dan kalau kita rurut lagi kepastian pendapatan itu Itu harus ada lapangan pekerjaan Mungkin ada kepastian pendapatan Kemudian ada lapangan pekerjaan Dan kalau kita rurut lagi Siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan Yang sekarang, yang dulunya itu Existing, lapangan pekerjaan itu 7 juta Kemudian angkatan kerja Pertahun 2,5 juta Dan COVID ini, itu terjadi di PHK 7-8 juta, artinya sekarang Orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan Kalau lebih sekitar 16-17 juta Siapa yang akan Menciptakan lapangan pekerjaan ini Ujung-ujungnya adalah harus investasi Tidak mungkin Menurut saya 16-17 juta orang ini Akan direkrut lewat PNS Atau tentara polisi atau PGBW Tidak mungkin Jadi ujungnya ini investasi Jadi konsumsi itu juga Didorong oleh investasi Artinya apa Pintu masuk untuk mendongkrak Pertumbuhan ekonomi dalam konteks konsumsi Itu adalah investasi Ditambah lagi dengan 31% investasi Nah begitu pentingnya Peran investasi dalam mendorong Pertumbuhan ekonomi itu Maka Saya ingin menyampaikan Tadi pertanyaannya adalah Apa kabar investasi Indonesia? Nah Saya ingin menjelaskan Bahwa target realisasi investasi Baik PMA maupun PMDN Kita pada tahun Pada tahun 2020 Yang awalnya Itu dikasih 886 triliun Tapi kemudian kita melakukan revisi Akibat COVID 817 triliun 817 triliun ini Masih lebih tinggi Ketimbang realisasi target investasi Pada 2019 Yang jumlahnya adalah 809 triliun Kuartal pertama Di turun pertama Realisasi investasi kita Kurang lebih sekitar 210,7 triliun Kemudian di kuartal kita kedua Itu menurun 8,5% Menjadi 191,9 triliun Tapi secara akumulasi Pada semester pertama Itu sebesar 402,6 triliun Sama dengan 49,3% Oke 817 triliun tersebut Nah Sudah barang tentu Saya akan ingin menjelaskan sedikit Tentang komposisi Karena kita berbicara investasi Tapi juga kita Kita setuju Bahwa investasi adalah instrumen Untuk pertumbuhan ekonomi Termasuk pemerataan pertumbuhan ekonomi Pada kawasan Dan investasi juga Adalah mendorong untuk Apa yang disebut dengan Investasi yang berkualitas Kalau kita bicara tentang demokrasi ekonomi Kita bicara tentang investasi inklusif Itu harus didorong Harga terjadi pemerataan Nah Oleh sebab itu Dari Dari 402,6 triliun tersebut Posisi PMA kita FDI kita Itu kurang lebih sekitar 195,6 triliun Atau sama dengan 28,6% Saya ingin mengulas sedikit Tentang FDI Di beberapa Statemen Hasil survei Bank Beberapa lembaga dunia Mengatakan bahwa Di dunia ini Terjadi penurunan FDI Kurang lebih sekitar 30-40% Nah Tetapi di Indonesia Alhamdulillah Terjadi penurunan Tapi tidak lebih dari 10% Karena kita Closing Kita di 2019 Itu FDI Kita kurang lebih sekitar 42,3% Dan PMDN kita 207,270 triliun Atau sama dengan 501,4% Yang menarik adalah Sepanjang semester pertama Kita mampu menciptakan Lapangan pekerjaan Terhadap realisasi investasi Yang kurang lebih sekitar 402,6 triliun tersebut Sebesar 566,194 orang Nah Kalau kita bicara tentang Investasi yang berkualitas Kita juga bicara tentang Penyebaran investasi Penyebaran investasi Antara Jawa dan luar Jawa Itu sekarang sudah berimbang Dimana Jawa Kurang lebih sekitar 51,9% Sementara luar Jawa Itu 48,1% Oke Pemerataan Pertumbuhan investasi Antara Jawa dan luar Jawa Yang hampir berimbang itu Adalah cerminan Dari keberhasilan Pemerintahan sebelumnya Yang banyak membangun Infrastruktur Di luar Pulau Jawa Karena infrastruktur itu Adalah instrumen Yang sangat penting Untuk kemudian Menarik investor Dalam membangun Investasinya Jadi ini sudah mulai terasan Nah Di aspek yang lain Saya juga ingin menjelaskan Bahwa Investasi sekarang Kita dorong kepada Investasi yang Mempunyai nilai tambah Apa itu Jadi transformasi Ekonomi itu Kita artikan Bahwa Ekonomi Investasi harus Memberikan nilai tambah Untuk kemudian Dibangun Hilirisasi Contoh Oke Dalam kita sekarang Kita sekarang Bagaimana meminimalisir Agar tidak terjadi Impor lagi Kita harus membangun Hilirisasi Di Indonesia Sekarang Nikel Sudah kita tidak Membangun ekspor Ornikel Kemudian sekarang Batu bara yang Low glory Kita sudah membangun Gasifikasi Karena kita Masih impor gas Itu kurang lebih Sekitar 5,6 juta MMTU per tahun Nah Batu bara low glory Itu Gas Sekarang ada Masuk untuk Metanol Itu yang sekarang Kita dorong Jadi investasi-investasi Yang Betul-betul Bisa memberikan nilai tambah Dan Kalau itu bisa Menghasilkan Substitusi impor Itu akan mengurangi Defisit Pengacat pendagangan kita Nah Pertanyaan berikut adalah Apakah kemudian BKPM yakin Dengan realisasi investasi Nanti di akhir tahun 800 juta Nah itu Itu yang mau saya tanyakan Kedua Caranya bagaimana Kan gitu Ini caranya Agak ngeri-ngeri sedap Saya ingin menjelaskan dulu Bahwa Kita itu Sebenarnya Punya cadangan Realisasi investasi Kurang lebih sekitar 708 triliun Jadi Investasi mangkrak kita Jadi bang Ketika saya masuk Di BKPM Di 2019 Oktober Saya mengidentifikasi Ada 708 triliun Investasi mangkrak Mankrak ini terjadi Akibat pertama Arogansi Sektoral Antara kementerian lembaga Yang kedua Aturan tumpang tindi Antara Bupati Gubernur Dan pusat Yang ketiga Adalah persoalan Penyelesaian Lahan Banyak hantu Di situ saya pikir Nah akhirnya Lahirlah Ini akumulasi Dari 4 sampai 5 tahun Artinya Itu sebetulnya Sudah Realisasi investasi Apa baru Komitmen Kalau di dalam BKPM Realisasi investasi Itu dicatat ketika Investasinya Tereksekusi Akhir nominalnya Dijalankan Tapi kalau ini Belum termasuk Pada realisasi investasi Tapi Potensi investasi Yang existing Dalam bahasa saya Itu investasi Mangkrak Kemudian Orang kan Nanya nih Kenapa Di saat Covid Kok BKPM FDI-nya Turunnya dikit Di negara Yang banyak Nah Saya mengoptimalkan Dari 708 triliun Tersebut Yang sudah Teresekusi Kurang lebih sekitar 410 triliun Sama dengan 58% Jadi yang Di depan mata Yang sudah dalam rumah Kita ini Ini yang kita genjok Di samping Memang kami juga Mengurus Yang baru Karena Saya merubah Paradigmanya Promosi investasi Itu penting Tetapi kalau Cuma sekedar Jual kecap Kemudian Orang lain Yang kita Yang sudah ada Ini tidak memberikan Testimoni Saya pikir Kesan semua Aja yang kita bangun Kalau yang sudah Masuk ini Kemudian kita Urus mereka Secara selesai Maka saya pikir Mereka-mereka ini Akan banyak Ngomong keluar Bahwa sekarang Kita sudah berubah Proaktif Atau gimana Proaktif Jangan BKPN Sekarang Jangan seperti Bos Gak boleh Jadi BKPN Sekarang Harus sejajar Dengan swasta Untuk menyelesaikan Persoalan swasta Menyelesaikan Persoalan pengusaha Baik pengusaha Dalam negeri Maupun pengusaha Luar negeri Baik pengusaha Besar Maupun UMKM Karena menurut saya UMKM ini Juga mereka Investor Yang selama ini Kita menganggap Bahwa Investasi itu Yang gede-gede aja Memandang itu Justru Kalau kita Memandang yang Gede-gede aja Kita telah Menaifkan Peran penting Dari UMKM Dimana yang mendorong 60% Dalam pertumbuhan Ekonomi Yang mau Menciptakan 120 juta Terlapan kerjaan Kontribusi Dari BDP Kita kan Hampir 60% Unit usaha UMKM itu 99,7% Dari total unit usaha Dan mereka Jumlahnya 53 Hampir 64 juta Eh sorry 63 sampai 64 juta Nah kalau Negara BKPM Cuma mengurus Yang gede-gede aja Sementara yang Ini gak kita urus Dimana Keadilan ini terjadi Nah BKPM Sekarang berubah Yang besar kita urus Yang kecil kita urus Yang Asing kita kasih Karpet merah Yang dalam negeri Kita kasih Karpet merah Ples Kira-kira begitu Jadi Semuanya harus jalan Nah itulah kemudian Kenapa dari 410 triliun tersebut Mampu kita tekan FDI kita kurang lebih Sekitar 195 triliun Pada semester pertama Itu bang Ya PMDN Kita-kita genjok Kita datangin mereka Kita datangin Satu persatu Apa masalah kalian Kalau ada masalah Cepat sampaikan BKPM harus proaktif BKPM Jangan seperti Orang Yang dulu Seperti Bosi Gak bisa lagi Kayaknya itu Gak bisa lagi Ini bang dunia Udah berubah BKPM ini kan Marketing negara BKPM ini kan Adalah pintu masuk Bagi investasi Kalau BKPM Memposisikan diri Sebagai investor juga Ya larilah Semua investor itu Lari ke tempat lain Jadi kita ini Pelayan rakyat Pelayan bagi pengusaha Itulah beberapa Strategi yang kita bangun Untuk kemudian Mampu kita mendorong Dan meyakinkan Bahwa Target investasi 817 triliun Pada Tahun 2020 Insya Allah Tercapai Kalau ditanya Apakah bisa Saya pastikan Insya Allah bisa Kenapa Karena masa Kritis Realisasi investasi Kita sudah lewat Masa kita itu Di kuartal kedua bang Itu yang Sakit Kita di ruangan ICU itu Sekarang Kita sakit Tapi sudah tidak Di ruangan ICU Udah di ruang perawatan lah ya Ruang perawatan Dan saya jamin Bahwa kuartal ketiga Realisasi investasi Berdasarkan skedul Dari target kita Dan Konfirmasi Kepada semua perusahaan Yang masuk dalam Checklist kita Itu akan naik Nah tinggal bagaimana Cara metode pengawalan Karena ini butuhkan Strategi baru Yang di luar Ziman Karena Covid ini kan Semua belum pernah Merasakan ini bang Tidak boleh merasa Seperti yang mahatau Posisi BKPM Tidak boleh Seperti mahatau Tetapi Kita harus proaktif Untuk kita mencari solusi Karena pasti Masalah Ini pasti masalah Dan untuk menyelesaikan masalah Itu harus ketemu Antara pembuat kebijakan Dengan yang mendapatkan masalah Dicontan Baru dicari solusinya apa Selama Tidak melanggar Hal-hal Prinsip Dalam aturan Karena kalau Kalau aturan Kita tegakkan Pada kondisi normal Aturan normal Ditegakkan pada kondisi Tidak normal Yang gila itu Oleh menjalankan aturan itu Makanya Pak Jokowi itu Selalu berpikir Jangan Melakukan halal rutinitas Dan biasa-biasa Dikena situasi abnormal Dengan gaya yang abnormal juga Dan ini persoalan lapangan Ini tidak ada teori Saya bilang Belum ada menemukan itu Bagaimana memanajikan investasi Dalam COVID Belum ada Jadi yang ada sekarang Itu bagaimana Intuisi Leadership Kerjasama Proaktif Membangun komunikasi Dan kolaborasi Dan investasi Indonesia Bisa terselamatkan Hanya dengan kolaborasi Kusaha Investor Baik UMKM Baik dalam negeri Dua negeri Dan pemerintah Nah Kalau tadi Proaktif Itu ada tim Khusus kemarin Beberapa waktu yang lalu Bung Balil sempat menyebut Tim Mawar Tanda kutip Nah Itu Itu Apa itu Saya ingin menjelaskan Karena Membangun investasi Di era COVID Bang Dibutuhkan satu Cara khusus Penanganan khusus Sekali lagi saya katakan Bahwa di cara-cara Yang kondisi tidak normal Ini harus pakai Cara-cara juga Yang tidak normal Maka Cara tidak normal Dan tidak lazim Dilakukan oleh BKPM Yang sekarang saya terapkan Adalah Saya membentuk Satgas Namanya Mawar Ini sebenarnya Kopasusnya BKPM Ini anak-anak muda Anak-anak muda Yang sangat cerdas Mereka mantang Kepala Perwakilan BKPM Di negara-negara lain Di sembilan negara Mereka pulang Saya bentuk Saya kasih tugas Kepada mereka Dan mereka dibawa kendali Saya langsung Saya kasih kewenangan Untuk segera mencari Perusahaan-perusahaan Baik dari dalam negeri Maupun luar negeri Yang melakukan investasi Di Indonesia Dalam kondisi Seperti ini Sedikit Sedikit perusahaan Yang melakukan investasi Tapi banyak negara Yang minat Maka kita harus sebut Saya bilang Gak bisa kita duduk-duduk aja Jadi ini sistem Investasi yang kita bangun Seperti permainan bola Seperti Juventus Menyerang Artinya kita selesaikan Yang di dalam Yang 708 triliun itu Dan yang existing Tapi juga kita menyerang Sekali-sekali menyerang Dan menyerang itu Targetnya harus jelas Nah Indah kerja tim Mawar ini Satgas ini Dan apa yang terjadi Mereka kerja dua bulan Sudah mampu mendatangkan Tujuh perusahaan Yang relokasi dari China Ke Ke Indonesia Nah Wilayahnya Wilayahnya di Jawa Barat Oke Jawa Tengah Oke Dan Saya ingin memberitahukan Di 2018 2019 Dimana waktu itu Ada 23 perusahaan Yang relokasi dari China Tidak satupun yang ke Indonesia Ya betul Ke Vietnam waktu itu ya Kebanyakan ya Tapi sekarang kita Kita itu sudah tujuh Bahkan dari tujuh perusahaan Yang relokasi ke Indonesia Vietnam mau incar mereka Oh Jadi ini sudah terjadi Pertarungan strategi ini Sudah ada beberapa perusahaan Dan Perusahaan itu Sudah melakukan konformasi Kepada tim Mawar Saya baru tahu Jadi Harus ada Ada cara-cara khusus Nah kemudian Ada 17 perusahaan Yang masuk pada Kelaster kedua Mereka ini Kita kategorikan Sudah berpasti Tapi belum pasti Mungkin baru 70-80% sekarang Dan ada 119 perusahaan Yang berpotensi Yang sekarang masih dalam Asistensi kita Kita hubungi satu persatu Untuk bisa masuk ke Indonesia Itu kira-kira Strategi Dan ini saya pikir Tidak ada teorinya Strategi begini Tidak ada di sekolahnya Tiba saat Tiba-tiba akal ini Tiba-tiba akal ya Ini barang Harus barang main bang Kalau orang cuma duduk-duduk aja Baca buku Sudahlah lewat ini barang Apa namanya Tadi kan Banyak cerita Tentang optimisme target Nah selama ini kan Keluhan Salah satu keluhan Yang dominan dari Para calon investor ini kan Birokrasi yang berbelit-belit Birokrasi yang bosi Dan sebagainya Nah apa Apa yang sekarang Sekarang masih dikeluhkan Dalam konteks Birokrasi itu apa Apa sudah tidak ada Jangan-jangan Jadi gini Jangankan pengusaha bang Saya juga dulu Keluhkan sekali Saya pernah Pengusaha muda ya Saya ketemu Bipmi itu Ribut terus Dengan birokrasi nih Harus jujur Saya katakan itu Nah mungkin Karena saya ribut-ribut itu Kemudian Pak Jokowi Tempatkan saya disini Untuk menyelesaikan Yang dulu saya ribut-ribut itu Mungkin Nah memang Ijin ini bang Aturan birokrasi ini Aduh ini sudah Masya Allah Saya begitu masuk Jadi pemerintah Baru saya tahu betul Oh begini tuh repotnya Jadi dulu bang Di BKPM itu Kalau mendaftar perusahaan nih Itu 3 jam dapat MIB Nomor induk berusaha Tetapi dengan MIB itu Kemudian pertanyaan berikut adalah Apakah itu sudah cukup Untuk dijadikan sebagai dasar Secara hukum Untuk melakukan aktivitas perusahaan Belum bisa Kenapa Masih ada izin-izin teknis Yang dikeluarkan di Kementerian lembaga lain Dan kita harus mendapatkan Notifikasi Itulah dalam Kosa kata saya Saya katakan begini Kalau naik umroh Itu keliling Kaabat 7 kali Menitnya pun mungkin Sekitar 30 menit Paling lama Ya kalau banyak orang 30 menit lah Tetapi kalau kita tahu Di Kementerian lembaga ini Sudah tawarnya Tawarnya gak jelas Berapa kali Waktunya bisa Setelah 2 tahun Jadi kapan orang Berusaha Itu kondisi Itu kondisi Gak boleh Nah sekarang Dengan impress Nomor 7 bang Instruksi presiden nomor 7 Ada 22 Kementerian lembaga Yang mendelegasikan Kewenangan Perizinannya itu Kepada BKPM Jadi tawarnya sekarang Sudah lebih pasti Oke Tawarnya 2 tahun Atau tawarnya Buker 7 kali BKPM Dimana BKPM Sekarang ada Pejabat penghubung Dari 22 Kementerian lembaga tersebut Ada pejabat penghubung Di BKPM Urusan teknisnya Tetap ada Di Kementerian Teknis Tetapi pada saat izinnya Itu di BKPM Kenapa? Supaya BKPM Bisa mengontrol Waktunya Karena itu BKPM mengeluarkan NSPK NSPK Yang sudah diundangkan Lewat peraturan badan Oleh Menteri Hukum dan HAM Contoh Urusan Anonisasi Yang tidak Membutuhkan kelapangan Itu paling lama 10 hari Oke Kalau lebih dari 10 hari Maka BKPM Berhak mengeluarkan izin itu Jadi Penusaha itu Ada kepastian Iya Ijin Yang membutuhkan Kelapangan Itu kalau tidak salah Dua minggu Sampai dengan 20 hari Kalau tidak Maka BKPM Menanyakan kepada Kementerian Teknisnya Apa masalahnya? Jadi bukan lagi Pengusahanya Yang menanyakan kepada Kementerian Teknisnya Tetapi Antara sesama pemerintah Yang melakukan Krojek Ini semuanya Kita lakukan Dalam rangka Memberikan kepastian Pelayanan Dan kemudahan Serta efisiensi Karena Cara berpikir kita Sebenarnya begini Negara ini Dibiar dari pajak Kalau pajak itu Pajak yang paling besar Itu pajak badan 76% Dari total Pendapatan negara Itu dari pajak Artinya negara ini Dibangun Tidak lagi berbasis Sumber daya alam Tapi sudah berbasis Pajak Korporasi Atau pajak pengusaha Nah Pengusahanya ini Kita putar-putar mereka Pengusahanya ini Tidak kita layani baik Itu sama dengan Kita menurunkan target Pendapatan kita Tapi kalau pengusahanya Ini kita betul Urus baik Negara bisa mendapatkan Pendapatan Dengan kata lain adalah Kalau kita Ngurus investasinya baik Maka insya Allah Kilirnya juga bagus Maka kita bisa Naik Nah jadi Kita lihat Jadi tadi Beberapa kendala Sudah disingkirkan Nah sekarang kan Sempat Satu tahun yang lalu ASEAN itu Menjadikan Vietnam Sebagai benchmark Kira-kira begitu ya Tempat Yang sangat ramah Investasi Nah kalau Sekarang kita Dihadapkan Apple to Apple Dengan Bung Bahlil Menjadi kepala BKPM ini Kita dengan Vietnam Apakah sudah bisa Apple to Apple Dari segi keramahan itu Saya ingin menjelaskan Begini Vietnam Sekarang yang sudah Hebat itu Itu Mereka melakukan Reform Deregulasi yang Mereka lakukan Itu sejak Persiapan mereka 2008 2008 2009 Itu Baru kemudian Hasilnya sekarang Di Vietnam BKPM Vietnam itu Ijin semua di dia Oke Semua di dia Tanah semua di dia Urusannya Jadi masuk Masuk BKPM Keluar BKPM Kita ini Masuk di BKPM Keluarnya banyak cabang Makanya Dibutuhkan Satu Instrumen Kehadiran negara Lewat regulasi Untuk bisa melakukan Percepatan Undang-undang Omnibus law Adalah Instrumen penting Sebagai solusi Untuk kita bisa Mengantarkan Indonesia Menjadi Apple to Apple Dengan negara lain Kenapa saya katakan demikian Contoh Abang tau gak Ijin lokasi Itu bukan Kewenangan pusat Itu Kewenangan daerah Jadi biar Ijin ini kita lakukan Sudah keluar Tapi kalau Ijin lokasi Dia buat Apalagi Bupati Gubernurnya Yang membuat Ijin itu Lawan politiknya Ya selesailah Sudah itu barang Nah Tidak ada Cara lain Menurut saya sekarang Kita itu Membutuhkan lapangan Pekerjaan Kalau lebih sekitar 17 juta Kita bagaimana Kita bicara tentang Demokrasi ekonomi Kita bicara tentang Investasi yang inklusif Kita bicara tentang Pemerataan pertumbuhan Itu kan Berarti Harus ada Kolaborasi Antara pengusaha besar Dengan pengusaha kecil Dan UMKM Tetapi Sampai dengan hari ini Kita bicara tentang UMKM Tidak ada Satu undang-undang Yang mewajibkan Kehadiran negara Untuk membeli produk mereka Tidak ada Satu undang-undang Yang mewajibkan Negara Untuk memaksa Para investor besar Baik asing Maupun dalam negeri Untuk bergandengan Dengan UMKM Maka kemudian Lewat Pak Presiden Pak Jokowi Pengen untuk UMKM Ini hadir tumbuh Bersama-sama Dengan pengusaha besar Undang-undang Undang-undang Komunibus law itu Adalah mengatur Tentang bagaimana Ijin UMKM Jangan dipersusah Bagaimana kemudian UMKM harus berkolaborasi Dengan pengusaha besar Bagaimana produk-produk UMKM harus dibeli Oleh negara Harus negara hadir Dan bagaimana UMKM Mendapat Suntikan Pembiayaan Dari negara Dan BUMN Bank-bank BUMN Nah Begitu pentingnya Undang-undang Omnibus law Karena menurut saya Kalau undang-undang Omnibus law ini Terjepat Kita selesaikan 17 juta ini Siapa yang mau kasih Lapangan pekerjaan Dan saya bisa memastikan Kalau kemudian Ini diperlambat Dipersusah terus Abang bayangkan Jumlah total mahasiswa S1 dari Aceh Sampai Papua Itu 6 juta lebih Dan Kalau seandainya Investasi Tidak masuk Swasta Tidak bergerak Maka seluruh Oltu perguruan tinggi Swasta Dan negeri Dari Aceh Sampai Papua Kemungkinan Akan menjadi Pengangguran intelektual Dan Saya tidak bisa Membayangkan Kalau menjadi Pengangguran intelektual Itu Mahasiswa Yang berlatar-latar Aktivis Maka selesainah Sudah Anak-anak Cipayung Cipayung Ples Ya Ya abang Tau lah mereka itu Jadi ini Kita sedang Kalau tidak segera Kita selesaikan Ini sedang kita Membawang waktu sendiri Dan satu Orang aktivis Itu mampu Melakukan agitasi Itu beribu-ribu orang Karena itu pengalaman Terima kasih Saya dulu ketika Gitu senat Jadi Saya pikir Tidak ada Cara lain Berikut Kalau kita bicara Tentang Omnibus law Tentang lingkungan Contoh begini Amdal 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 itu Tidak dicambut Tidak ada Cuma Diklasifikasikan Menjadi tiga Abang Jangan salah Ini pengalaman saya Pengalaman saya Sebagai perusaha Orang membangun kebun 5.000 meter persegi Diwajibkan pakai Amdal Biaya Amdalnya 900 juta 100 juta UMKM bisa mati dong Kalau begini modennya Tekor gitu ya Biaya Amdal lebih mahal Daripada biaya investasi Ini Ilmu Abu Nawas ini Menurut saya Ini Abu Leke Jadi Ini Klasifikasi Yang kecil-kecil Begini Tidak usah pakai Amdal Tetapi Dia cukup pakai Ijin Kemudian Yang menengah Yang investasinya Di atas 3 miliar Sampai dengan mungkin 20 miliar Itu pakai UKL-UPL Tetap masih ada Amdalnya itu UKL-UPL Nah yang gede-gede Yang berisiko tinggi Tetap Amdal Cuman Amdalnya Jangan 2 tahun Dan baru keluar Ini kadang-kadang Amdal ini juga Bang Ya mohon maaf Kata Amal tau sendiri lah Ini juga jadi Instrumen untuk Tarik-menarik juga Barang ini Jadi yang dulunya Amdal ini 2 tahun 1 tahun setengah Ini kita perpendek Dengan Mengurangi Substansi Dan kadar Kualitas Dari Harapan Amdal itu sendiri Kenapa Agar kita percepatkan Jangan Amdal kita 2 tahun Orang membangun Gedung di Vietnam 1 tahun 6 bulan Sudah produksi Kita membuat Amdal 2 tahun Bagaimana kita bisa bersai Jadi Kecepatan Dan kecepatan Dalam membuat Regulasi itu Untuk bagaimana Meningkatkan produktivitas Satu perusahaan Satu perusahaan Dalam Menjalankan Usahanya Ingat loh Bang Kor kita itu 6,4% Filipin Itu 3,4% Karena kita Terlalu banyak Rentek kita ini Terlalu banyak Abuleke kita ini Terlalu banyak Hancurnya Terlalu banyak Selama kita Masih berperilaku Seperti ini Jangan pernah Bermimpi Untuk kita bisa Berkompetisi Dengan negara lain Yang baik Maka harus Ada kesadaran kolektif Pengusaha ini Sebenarnya Kalau diurus baik Mereka paling tahu Diri lebih baik Daripada yang lain Menurut saya Ini pengalaman pribadi saya Jadi kalau diatur Baik-baik aja Oh mereka lebih baik Tapi kalau dijahatinya Mereka lebih jahat lah Oh kelakuannya Mereka tukang Siasat di aturan Gimana Saya gak menceritakan Kelain ya Itu pengalaman pribadi saya Kalau gak ada yang Tersinggung Nah tadi Dari aturan Omnibus law Dan sebagainya Kan Lalu ada Faktor lain Yang sekarang Juga masih Panas terus Tarik-menarik Di bidang ketenaga kerjaan Ini juga Nah ini kan juga faktor Meskipun Ini masih di bawah Faktor Kepastian Tadi soal perizinan Tapi apa Tidak lama-lama Kalau ini terus Ditumbuh-tumbuhkan terus Bahwa isu ini Dikecilkan menjadi Isu ketenaga kerjaan Begitu Apakah Tidak akan Punya efek Yang lebih Eksesif Itu Kalau Kalau kita lihat Situasinya Jadi Jadi ada Tiga poin penting Ada Tiga poin penting Yang membuat Kita tidak Kompetitif Dengan negara-negara Dalam kontes Investasi Yang pertama Regulasi Yang kedua Harga tanah Yang ketiga Buru Kita itu Bang Punya tingkat Kenaikan buru Pertahun Paling tertinggi 8,5% Dan tingkat Kemahalan buru Kita Itu 4,5% Dengan produktivitas Yang tidak seimbang Artinya Dalam Poin-poin tersebut Harus kita Berkaca Ke belakang Buru Adalah Salah satu Instrumen penting Dan harus Melindungi Tetapi Di aspek Yang lain Melindungi Itu juga Harus kita Melihat Pada konteks Harga Dan Produktivitas Serta Biaya Yang muncul Untuk melahirkan Satu produk Ini Harus ada Jalan tengah Hari ini Saudara-saudara Saya yang buru Undang-undang Ini kan Undang-undang Masa depan Kita berlaku Untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Yang 17 juta orang itu Bukan untuk Mengikat buru Yang sekarang Enggak Jangan salah Kita salah Berpersepsi Kayak begitu Nah Sekarang ini kan Zaman udah berubah Bang Kalau undang-undang dulu Orang kerja Gak ada jam-jaman Sekarang kan Orang kerja Ada yang mau jam-jaman Ya Adakah undang-undang Yaman-jaman itu Belum ada Jadi Maksud saya Adalah Oke Bagian-bagian Prinsip Yang buruk Kita harus melindungi Bang Tapi kalau memang Bagian-bagian Yang mohon maaf Kata Yang juga Dibutuhkan Satu relaksasi Kita juga Berbijaksana Kalau kita Ribut-ribut terus Gak ada investasi Masuk Emang Ribut Apa tentang undang-undang itu Siapa Pasti cipta Kita lapangan kerjaan Malah kita yang Menjadi ribut sendiri Investor itu Pikirannya begini Kalau ada negara lain Yang lebih ringan Kenapa Tidak ke situ Kan gampang aja Kita bilang begini Oh market kita besar Ya market kita besar Tapi kalau kita ribut terus Mereka ke Vietnam Ke Filipina Produk mereka Masuk aja ke Indonesia Kita sudah mea kok Ya kan Kita sudah mea kok Betul Biaya impor mereka Jauh lebih murah Ketimbang Mereka Membiayai tenaga kerja Dari dalam negeri Atau mungkin Produktivitasnya Lebih baik di luar Itu contoh ya Jadi yang saya inginkan adalah Hak-hak buru Tetap kita jamin Kita lindungi Tapi perusahaan ini juga Harus kita akomodir Cari jalan tengah Ini bukan menang-menangan Ini persoalan kolaborasi kok Nah ini yang saya maksudkan Jadi Ada poin-poin Dimana yang kita harus diskusikan Ayolah Gitu Saya ini kan mantan karyawan juga Ya 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 Saya menyerti lah Psikologi Apa karyawan itu Saya mengerti banget Lama kok saya jadi karyawan Bang Bukan hanya karyawan Sepir angkut pun Benar kita rasakan Iya Tapi Benar merasakan juga Sebagai owner Seperti orang menggaji Menggaji kan gitu Enak Enak juga lah bang Kira-kira begitu Saya berada pada dua sisi Kebatinan itu Kebatinan sebagai Mantan karyawan Dan Kebatinan sebagai Mantan orang yang Bekerjakan Orang lain Kalau saya sekarang Pada posisi regulator Kira-kira begitu bang Saya mau Perhentikannya saja Nah Ini tadi kan banyak sekali Out of the box Cara berpikir seperti itu Itu terinspirasi siapa Atau nemu dimana itu Tiba-tiba begitu Atau apa gitu Itu gak ada teorinya Di dalam kampus Ini ilmu main Ini barang Oh gitu Jadi pengalaman hidup ya Pengalaman aja bang Ini pengalaman Ya kayak gini-gini Kondisi kayak gini Ini bang Ini gak ada buku Belum ada satu buku Yang diciptakan di dunia ini Untuk menyelesaikan Masalah ekonomi di pandemi Ya Ya Kalau ada Ayo kita debat sedikit Kita mau tanya dulu Bagaimana teori investasi Di era pandemi ini Pusing kita lihat Ini kan kondisional Situasional Jadi kita harus apa ya Cepat Harus punya intuisi Harus punya intuisi Intuisi harus punya leadership Dan tak mau turun ke lapangan Kalau enggak Enggak bisa bang Kalau enggak Hanya di belakang meja Baru kita bermimpi Menghayal itu Nani sendiri Nah ini kan Persoalannya kan Kemudian kita selalu dihadapkan Bahwa Selalu ada segelintir orang Yang berpikiran Seperti itu Out of the box Sementara ini kan Seperti kayak orkestrasi gitu Kita membutuhkan Mindsetnya juga Semua berubah Sampai kepada kepala daerah Dan seterusnya Nah Dihadapkan pada persoalan Seperti ini Orkestrasi seperti ini Ini pertanyaan terakhir saya Optimisme Bung Bahlil Seperti apa Saya bersyukur Saya bersyukur Allah memberikan saya Sebuah proses panjang Dalam hidup Saya pernah menjadi aktivis Saya pernah berproses di HIPNI Dan pernah berproses Dalam berbagai macam organisasi Disitu Saya banyak mengenal kepala daerah Baik bupati maupun gubernur Bahkan mereka adalah sahabat-sahabat Seperjuangan saya Saya menyelesaikan persoalan investasi Kadang-kadang informal Lebih banyak daripada formal Hubungan personal yang saya bangun Bukan hubungan Antara bupati dengan kepala BKPN Jadi saya terkenal Mereka enko Saya diskusi sama mereka Mungkin kalau orang yang Belum kenal sama mereka Agak kaku kali ya Ya Apalagi anak HIPNI Ya kadang-kadang kita ngomong Ke Bung Binata Haji yang keluar Eh bro Bawa ke lain di barang Gitu-gitulah Karena semua hal itu diselesaikan Dengan cara-cara formal Ya Gak ada Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Di era pandemi ini Lebih banyak hubungan-hubungan personal Yang kita selesaikan Dan strategi Dan harus taktis Ya Kalau dulu banyak pertemuan Berhasil keputusan Kalau sekarang sedikit pertemuan Keputusan yang harus banyak Itu bisa terjadi Kalau ada trust Dari orang yang Bicara Contoh katakanlah Gubernur A Saya bilang Pegup Begini aja Pegup Ijinnya Begini caranya Kalau gubernurnya itu Gak trust sama saya Dia gak mau Iya kan Atau terus sebaliknya Bupati A Gubernur A Bilang kepada kepala BKPN Bro Ijinnya begini aja Yang penting Tidak mengurangi sukses Tapi caranya begini Mungkin diperpendek Kalau saya tidak percaya sama dia Bagaimana bisa kita bangun Tapi trust itu kan Lahir akibat Karena interaksi Proses Nah Alhamdulillah Saya berproses Di Hibni yang panjang Itu kemudian Lahirlah trust Dengan abang-abang saya Di daerah itu Bupati Dan banyak kan Kepala daerah Ya ada Cipayung Banyak juga lah Itu kalau di daerah itu Ada GMNI PMKRI GMKI HMI PMI Itu kan Satu kultur semua itu Jadi ini seperti Bola bilyar aja Pukul bola satu Kena semua Gak ada Baper-baperan gitu ya Gak ada ya Sehari gini Baper-baperan Ini Kalau baper-baperan Rakyat ini Menjadi apa Kita ini Butuh kerja keras Bagaimana Membantu Presiden Bagaimana Membantu negara Berdasarkan undang-undang Untuk kepentingan rakyat Untuk Kejeteraan rakyat Rakyat sekarang Bagi susah Jadi kita Gak boleh Baper-baperan Gak boleh Merasa Gensi-gensian Karena saya Pejabat negara Jadi gak mau Turun ke daerah Gak bisa Justru Pejabat negara Itulah pelayan rakyat Dan BKPM khususnya Saya tidak bicara Pejabat negara yang lain Saya bicara tentang PKPM Khususnya BKPM Itu semua sekarang Turun ke labaan Baik Terima kasih Bung Bahlil Sebuah dialog yang Ya insya Allah Ini sangat inspiratif Ini bagi Sobat Medkom semua Yang menyaksikan Perbincangan kita ini Insya Allah Kita dengan Banyak Sekali Pikiran positif Lalu out of the box Cara kerja yang luar biasa Maka kita akan Mencapai cita-cita kita Sebagai Indonesia maju Insya Allah Terima kasih banyak Bung Bahlil Terima kasih banyak Sukses Oke sama-sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Medkom tak terasa Sudah lebih dari 30 menit Saya berbincang dengan Kepala BKPM Bung Bahlil Hadalia Sosok muda Yang sangat Enerjik Dan banyak sekali Ide-ide dan strategi Yang tidak semuanya Berdasarkan teori Tetapi berdasarkan Atas pengalaman-pengalaman hidup Dan strategi-strategi Instituisi-intuisi Dan jejaring yang sangat penting Nah Anda akan tetap Dapat mengikuti Newsmaker pekan depan Tentu saja dengan Sosok dan tokoh Yang barangkali berbeda Atau barangkali juga Mungkin sama Tetapi dengan tema-tema Yang tetap menarik Bersama Kanal YouTube Medkom ID Juga Facebook Medkom ID Karena itu tetap Like Subscribe Share Dan ketuk Notifikasinya Agar Anda mendapatkan Pesan-pesan Video positif Dari Medkom ID Saya Abdul Kuhar Mohon pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa